selamat menikmati kecepatan data dan yang lain, hanya saja kabel merek NYK ini ya harganya murah, sekotaknya sekitar 350 ribu ya itu 305 meter jadi hemat banget dan perbedaannya memang yang mendasar sih lapisan ini lebih lembut ya jadi memang kalau untuk outdoor yang kena panas dan lain-lain memang tidak disarankan, tapi kalau untuk indoor cukup lah menurut saya nah terus teman-teman kalau beli tang limping, itu ada kepalanya nih kepala cutternya nih kadang-kadang banyak orang gak tau ini gunanya buat apaan sih nih kita coba ya ini kita masukin nah ini kurang lebih ini sekitar 2 cm lah rata-rata ya kita kasih spare sedikit, nah kita kupas nah tuh enak kan kupasnya, simple nah ini ada serabutnya ditarik dulu keluar nah ini susunannya kita susun sebentar dibuka dulu liritannya semua oke 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 oke, nah bentar nah ini kalau misalnya susunannya seperti ini nih putih oran oran abis itu putih hijau abis itu biru abis itu putih biru hijau putih coklat coklat ya susunannya ya nah ini kalau udah nah dilemesin begini gak boleh ya nah ini biar dia ngebentuk alur baru gitu loh nah kalau udah dipotong nah ini memang tadi kita buat 2 meter tapi 2 meter itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita krimping nah ini kalau udah jadi buat aja cukup 1 cm yang jadinya ya nah ini kan udah udah ngebentuk nih alurnya ini bisa dilihat nih kan udah rapi nah kita potong palanya sejajar ya nah ini udah sejajar nih kayak gini nih putih oran oran putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat nah kalau udah sekarang tinggal pasang konektor nah ini konektor nah ini merek NYK nih ya ini cat 5 ini harganya mungkin sekitar 40 ribu bisa dapet 100 PCS ini jadi hemat bener 2 kali lebih murah dari merek sejenisnya yang kayak Bellden RJ gitu kan nah ini masukin oke dipastiin dulu nanti ini kan ada kepalanya disini konektor kabel kita pasti nyentuh ke ujung kuning yang paling pojok semua jadi kalau diginiin dilihat begini nih rata disininya nah oke oke nah ini kalau udah ini tang jangan sampai kebalik ya jangan disini ya ini kebalik nih posisinya tapi yang disini nah oh sorry yang disini yang bener ini yang kebalik nih kalau disini jangan disini ya nih yang ujung permukaannya ada 3 nih ini ada buat RJ45 nah masuk kesini nah oke ini sambil ditekan dulu dia digini nah biar presisi ditekan dulu masih sampai pojok lalu ditekan tahan terus ini dincep nah sekali kalau udah tekan lagi dikencengin lagi sekali lagi tekan lagi dua kali ya begini udah udah ini kalau udah jadi nah pastiin yang biru ini kulitnya ada di dalam sini nah jangan sampai cuma kabelnya aja yang di dalam tapi kulit birunya di luar nah itu gak bagus ya nah ini pastiin kalau masuk kayak gini ini celok bunyi nih nah smooth ya nah gak masuknya susah bener rusak ini enggak oke nah ini udah satu nih nah selanjutnya ini kan tester 45 nih selain RJ45 dia bisa juga untuk RJ11 RJ45 itu untuk LAN RJ11 itu bisa banyak digunain untuk telpon KBX dan sejadisnya nah ini masukin satu sisinya masukin juga di sebelahnya nah jadi kalau ini RJ45 ini kita kan kebetulan pakai straight nanti lampunya 1-8 hidupnya barengan ya dan sederet dia linear nih terlihat 2 3 4 5 6 7 8 nah kalau ada satu saja lampu yang tidak nyala maka hasil crimping kita bisa jadi tidak presisi gitu nah cek kembali nanti kalau ini tidak nyala ini udah oke ya oke kalau mau order kabelan bisa juga ke www.tokopedia.com lisensi virus oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati